Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati pengurus Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Pontianak beserta anggota Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya Sehingga kita dapat dipertemukan pada kegiatan rutin arisan Dharma Wanita Walaupun melalui via online Selamat dan salam Tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat, pengikut sampai akhir jaman Pada kegiatan ini merupakan kegiatan penutup arisan Dharma Wanita selama satu tahun Yang kita lakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember Karena keadaan COVID-19 seperti tahun ini Maka kegiatan kita tidaklah rutin kita lakukan pertemuan Tapi kita lakukan secara beberapa bulan Kemudian dan secara online juga Ada pun kegiatan yang pernah kita lakukan Antara lain yaitu Pembinaan dari kepala kantor Kementerian Agama Kota Pontianak Sebagai penasehat Dharma Wanita Dan kita juga Dalam rangkaian-rangkaian kegiatan Kita juga pernah melakukan kegiatan maulid 17 Agustus Yang kita adakan perlombaan secara online juga Kemudian Untuk kegiatan sekarang Terutama pada hari Ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-22 Kota Pontianak melakukan Dharma Wanita Kota Pontianak melakukan beberapa kegiatan Antara lain kegiatan vaksin Donor darah Dan perlombaan Video Untuk ibu-ibu Dharma Wanita Alhamdulillah Kementerian Agama Kota Pontianak Menduduki atau mendapat juara Harapan Satu Yang diikuti oleh Bu Sumiyati Dan dibantu oleh rekan-rekan kita Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan antara lain Oleh ibu Muslimah Dan ibu Aisyah Alhamdulillah kita panjatkan Kita sangat berbahagia Apresiasi sekali Buat para ibu Dharma Wanita Yang telah ikut kegiatan tersebut Dan telah mengharumkan juga Nama Dharma Wanita Kementerian Agama Ya dalam menghadapi Untuk kegiatan hari Amal Bakti Kementerian Agama Kota Pontianak Mengadakan beberapa perlombaan Antara lain Poli, tenis meja, badminton Catur Dan Alhamdulillah Dharma Wanita Anggota Dharma Wanita Juga mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut Terima kasih Saya ucapkan para ibu-ibu Dharma Wanita Ya mungkin ini kegiatan penutup Kegiatan arisan kita Mudah-mudahan selama ini Kegiatan-kegiatan kita Punya nilai tambah Dan punya keberkahan Dan silaturahmi kita Tetap terjalin atau terjaga Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh